Sekarang masuk pada halaman 21 bagian reflection ya, refleksi, kita merefleksikan apa pelajaran yang telah kita pelajari dalam bab ini. Nah, silakan kamu refleksi bab ini, tulislah refleksi kamu itu yang di dalam kotak, jadi di sini kamu buat ya, di sini. Pertanyaan-pertanyaan berikut, ini merupakan petunjuk buat kamu. Yang pertama, bagaimana perasaan kamu tentang bab ini? Nah, bagaimana perasaannya? Apakah bermanfaat? Atau misalnya perlu perbaikan atau apa yang kamu rasakan? Yang kemudian, nomor dua, sebutkan tiga hal yang telah kamu pelajari. Tentunya yang pertama, yang kamu pelajari itu tentu bagaimana membuat sebuah teks deskriptif ya. Ya, deskriptif. Yang kedua, tentu saja kamu mempelajari tambahan kosa kata baru. Ya, kosa kata baru. Yang ketiga, tentu kamu telah mengetahui bahwa apa yang, faktor-faktor apa saja yang telah membuat seseorang itu menjadi atlet yang berprestasi. Nah, kemudian nomor tiga, apakah kamu punya pertanyaan tentang bab ini? Tentu kamu punya hal-hal yang belum kamu mengerti ya, tentang yang diajarkan dalam bab ini. Nah, tuliskan kalau kamu belum paham tentang bab ini. Kemudian nomor asesmen berikut halaman 22. Ini tugas individu ya. Apa yang judulnya adalah apa yang membuat seorang atlet itu berprestasi. Nah, di akhir proyek ini, tugas ini, kamu akan bisa menghasilkan sebuah potret dan sebuah essay atau tulisan yang menggambarkan apa yang membuat seseorang itu, seorang atlet itu berprestasi. Nah, langkah-langkahnya mari brainstorming atau bertukar pikiran ya. Pertama, kamu butuh untuk membuat sebuah peta pikiran. Untuk membantu kamu membrainstorm atau bertukar ide, beberapa sifat-sifat yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menjadi atlet yang berprestasi. Ini hanya sebagai contoh. Kamu bisa menambahkan bulatan bubble ini, bulatan-bulatan ini ya. Ini bubble namanya, bubble. Nah, seperti ini, bubble ini. Untuk melengkapi versi kamu terhadap atlet yang berprestasi. Jadi, ini atlet berprestasi. Menurut buku ini, ada lima yang membuat seseorang itu bisa menjadi atlet berprestasi. Yang pertama, achievement, pencapaiannya, prestasinya. Baik itu secara regional, regional itu kedaerahan ya, maupun nasional, ataupun internasional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah good deeds. Ini perbuatan baiknya. Apa-apa saja perbuatan baiknya untuk masyarakat dan untuk dirinya sendiri. Nah, untuk masyarakat ini mungkin dia menyumbang. Seperti Ronaldo, dia menyumbangkan darahnya rutin. Dan untuk diri sendirinya, dia bisa disiplin. Nah, disiplin untuk hal baiknya untuk dirinya sendiri. Kemudian, nilai-nilai atau nilai-nilai yang dia miliki. Apa nilai-nilai yang dia miliki secara personal. Nilai-nilai yang dimiliki secara keluarga dan masyarakatnya. Ya, kepercayaannya. Kemudian ada kebiasaan. Kebiasaan itu bisa berupa rutinitasnya sehari-hari. Ada tanggung jawabnya dan bagaimana prakteknya. Dan yang terakhir adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga ini secara sosial. Mungkin secara sosial itu seperti Ronaldo. Di keluarganya atau di lingkungannya, olahraga sepak bola sangat populer sekali. Nah, itu dukungan sosial namanya. Kemudian genetik atau fisik. Nah, dia mungkin bentuk tubuhnya tinggi. Tinggi, kekar, dan segala macamnya. Itu juga merupakan family support. Dan sejarah, sejarah keluarga. Atau sejarah dalam keluarganya. Maksudnya di sini mungkin di keluarganya itu adalah pecinta bola. Atau mungkin orang tuanya pernah berprestasi di sepak bola. Ya, seperti Ronaldo itu. Nah, itu semacam histori atau sejarah keluarga. Nah, kemudian mari kita menggambar. Kita gambar. Mulai kamu buat gambarnya ya. Sekarang kamu akan menggambar sebuah potret yang mempresentasikan informasi dari pola fikir kamu. Ya, peta pikiran. Peta pikiran tadi. Mungkin kamu tambahkan. Apa-apa lagi yang membuat atlet itu berprestasi. Bisa saja tambahkan. Kamu bisa menggunakan simbol, icon, atau ilustrasi. Nah, jika kamu tidak nyaman ya dengan menggambar tentang diri kamu sendiri. Kamu bisa menggunakan komputer atau teknologi lainnya. Maksudnya menggambar yourself potret ini adalah menulis tangan ya. Dengan pensil atau pena kamu gambar sendiri. Nah, kalau tidak nyaman rasanya pergunakan komputer atau teknologi lainnya. Teknologi lainnya bisa dengan HP. Di HP kan banyak aplikasi untuk menggambar itu ya. Nah, kamu bisa mengambil kata-kata atau gambar-gambar dari majalah atau koran ya. Untuk membuat sebuah kolase. Nah, kolase itu adalah karya seni ya. Karya seni rupa. Karya seni rupa itu adalah berbentuk gambar. Karya-karya hasil kerajinan tangan ya. Yang berbentuk dua dimensi yang dibuat menggunakan berbagai macam paduan bahan. Jadi, bisa dalam bentuk karton, mungkin dari daun atau dari mana, terserah. Jadi, gambar dua dimensi. Kemudian yang C. Bagian D, kamu menulis. Pergunakan peta pikiran kamu dan potret ini ya. Potret ini. Tulislah minimal 100 kata ya. Se-esai 100 kata dengan judul. Apa yang membuat atlet itu berpresasi. Dan setelah selesai, kamu buat tulisan tersebut. Maka yang bagian D adalah kamu bagikan. Nah, bagikan hasil karya itu dengan kelas. Dengan kelas kamu dengan caranya adalah mempresentasikannya di depan kelas. Nah, ini ada gambaran Grecia Polly ya. Grecia Polly itu adalah beraih, apa namanya, wanita pertama beraih emas dalam Olimpiade dalam cabang ganda putri. Dia pertama kali mendapatkan emas ganda putri. Ini prestasinya untuk medali emas, ini dia. Medali perak, ini dia. Medali perunggu, ini dia. Dan terakhir, ini adalah motonya. Ya, kegagalan adalah hal terakhir lah ya. Hal terakhir. Yang paling penting itu kita berani untuk mencoba dan mencoba. Nah, begitu dia. Nah, sampai di sini dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.